this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel it and saya sebelum menonton jangan lupa di subscribe kanan subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya berangkat tinggal sama update-update Mimin iklan aja nih skip aja Mimin oke ini Mimin doubling aja ya guys ngamiknya one-one episode 457 tidak nalingan mengatakan bahwa dia adalah keturunan langsung direct line dan disini untuk menyakiti keluargani dan ingin keluargani menghilang sepenuhnya gitu guys terus apa nililong adalah ibu kandungmu kamu percaya semua apa yang dikatakan apa kamu tidak punya otak dan tidak bisa berpikir katanya gitu guys jadi bukti apa yang kamu punya katanya gitu ini adalah laporan tes DNA hewan-wan dan tuan muda tang tang katanya gitu guys terus yang satu menyatakan kalau dia ibu kandungnya dan yang satunya lagi berapa mengatakan bahwa kalau itu bukan ibu kandungnya guys laporan lainnya datang dari si fenipu dan dia bukanlah ibu kandung nantang gitu guys yang satu punya orang itu asli kalau di apa namanya positif nah yang satunya lagi itu negatif ya guys kamu nggak bisa dibaca kata sih di suhai nih guys Hai yang ada di rumah adalah barang palsu yang dibawa oleh nilinglong dasar bodoh kamu telah dimanfaatkan oleh nilinglong selama ini katanya gitu guys kata pengesuai nih guys aku curiga ya itu memang dan direklan tidak ada hubungan satu sama lain tapi orang yang memberitahuku ini sangat meyakinkanku katanya gitu guys aku tahu apa yang kamu kata pikirkan tapi nona worils nih lah yang menjadi perantara bagimu saat kamu untuk menyelamatkanmu katanya gitu apa nolusnya menjadi perantara bagiku coba lihat sendiri ini suratan tulisan tangan dan ini nona worils nih saat itu gitu guys ini isi surat itu memang untuk memohon padaku dan orang mendatang mendata tangani surat itu memang awal nih katanya gitu jadi nilinglong telah menipuku selama ini katanya apakah kamu kamu benar-benar tahunan worils pokoknya gitu guys Hai jaminan pengganti jika palsu katanya gitu guys Hai nilinglong berbohong bahwa nona mona hituran langsung karena dia ingin mengendalikan Keluarga nih sekarang dia telah Membantu si palsu itu Untuk mendapatkan handali Atas keluarga nih katanya gitu Halo mengapa Nelena tidak mengelarisi keluarga nih Mengapa membuat yang palsu Katanya si Feng Shui udah gak sabar Dimana pisauku katanya Aku sangat ingin melihat apa yang ada di dalam Isi kepalamu katanya gitu Apakah kamu bodoh Nelena lagi dia bukan Dari keluarga nih mengapa dia Bisa mengelarisi keluarga nih katanya gitu Guys Jika dia tidak menemukan penipu Pasti akan menjadi Kepala keluarga katanya gitu Oh iya 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 Apa kamu mencoba meniruku lagi Gagap katanya gitu Siapa yang meniru dirimu Jangan terlalu sensitif ya Katanya si Eh soalnya nih guys Bisakah kalian berdua terus berbicara bisnis Katanya gitu Apa kamu percaya Sekarang katanya si Wanwan gitu Guys Ini seperti mimpi Semuanya terjadi Begitu tiba-tiba Katanya gitu Sebenernya aku tidak punya niat Membunuhmu Hari ini aku hanya ingin mencari tahu Apa yang Apa namanya Keturunan langsung lakukan Katanya gitu guys Tapi untungnya Aku datang kesini Jika aku harus memilih Aku akan memilih Untuk mempercayai Feng Shui Katanya gitu Bagaimanapun Kita telah bersama Selama bertahun-tahun Dan telah berbagi hidup dan mati Aku yakin Kamu tidak berbohong padaku Kamu akhirnya menemukan jawabannya Hanya gitu guys Kalau gitu Bisakah kamu melepaskan Katanku Katanya Feng Shui ini Kamu benar-benar Relisnya bukan Aku benar-benar Relisnya Katanya gitu Sebenarnya aku bahkan Tidak ingat Apa yang terjadi Saat itu Katanya gitu guys Dijelasin nih Sama Feng Shui Kalau si Ono itu Memorinya Kehapus guys Jadi ingat-ingatan nama itu Dia tidak bisa ingat Katanya gitu Biar aku jelaskan Jadi seperti ini Katanya gitu No worry Lihatnya Tidak khawatir Katanya gitu Aku pasti akan Mengambil nyawa Si Yehan Untuk membalaskan Dendamu Katanya gitu guys Gimana bisa aku Marah dong Wanwan guys Masa yang Mau dipotong Dimutilasi Sama si Apa namanya Si Munga Yisuhai Balas dendam Atau tidak Tidak ada Hubungannya Denganmu Katanya gitu guys Tak perlu Melewati gunung Atau lautan api Jadi Apa yang kamu Inginkan dari ku Aku kan Melewati gunung Atau lautan api Katanya gitu guys Tunggu sampai besok Terus kamu bilang Kalau kamu menangkap You want one Versi Empat versi Ya guys Mengapa kamu Ingin menculik Kembali Nona Orius Atau ya gitu guys Manusia gunung Mempunyai rencana Kecerdiknya Sendiri Artinya gitu guys Besokan harinya Ini di markas nih guys Terus ada yang bunyi Masuk Kafe Orang ini Satu aja gitu guys Sudah jadi pemberontak Keren Hebat Katanya gitu Seseorang dari Keluar gali Ingin bertemu Denganmu Katanya gitu guys Oke guys Thanks for writing Jangan lupa di subscribe Like and comment See you Bye-bye 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 Terima kasih.